Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzihadana lil-Islam wa akramana bil-iman wa faddalana bil-Quran Allahumma salli wa sallim mubarik Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd Sahabat Asa yang berbahagia Ma'asyri al-muslimin wal-muslimat Himani wa rahimahumullah Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita diperjumpakan kembali dalam serial Pustaka Asa Dan kita kembali di program Quranic Studies Series Kita sampai pada serial studi Al-Quran yang ke-58 tanpa terasa Insya Allah pada kesempatan ini kita akan Membahas tentang apakah ada bahasa selain Arab di dalam Al-Quran Dan ini tentu menjadi kajian yang cukup menarik karena diskursusnya berkembang bukan hanya saat ini Tapi di kalangan para ulama juga terdapat pro dan kontra Hanya sekedar mengingatkan saja sebagai review di sesi ke-5 Kita sudah mengkaji banyak hal terkait hal lifestyle Penciptaan nyamuk, kesempatan Allah Permulaan sulat, penutup surat Kemudian tafsir kronologis Al-Wakfualib tidak Bagaimana Quran membahasakan anak-anak Dan terakhir secara saintifik kita bahas tentang perubahan iklim dan kebunahan makhluk hidup Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa selain Arab di dalam Al-Quran Ada empat kisi-kisi yang akan kita kaji Yang pertama makna Quran dan Arabiya Lalu pro dan kontra diskursus tentang bahasa asing dalam Al-Quran Lalu aspek-aspek mana saja terdapat bahasa asing di dalam Al-Quran Lalu kita akan telah contoh-contohnya pada misalnya nama-nama Nabi Tempat-tempat yang ada disebutkan dan lain sebagainya Nanti kita akan diskusikan ya Baik kita masuk yang pertama sahabat asa Makna redaksi Quranan Arabiya Ketika Allah menyatakan Quranan Arabiya itu maksudnya apa? Al-Quran merupakan kitab suci dan dia adalah kalamullah Dan disepakati oleh para ulama bahwa Al-Quran ini Makna dan redaksinya itu adalah dari Allah SWT Tidak ada campur tangan dari makhluk selain Allah Dalam apapun Dalam penyusunannya Semuanya adalah instruksi dan kuasa dari Allah Karena itulah disebut semuanya adalah taukifi Berasal dari Allah SWT Dan ini adalah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quranan Arabiya Nah masalahnya apakah Al-Quran ini Yang dikatakan bahasa tuturnya 100% bahasa Arab Itu disepakati Nah maknanya apa? Ya seperti kesempatan kali ini Saya menyampaikan kajian studi Al-Quran Dengan menggunakan bahasa Indonesia Nah apakah 100% bahasa yang saya gunakan ini adalah Indonesia? Nah itu yang menjadi diskursus perbedaan persepsi Apakah ada lafaz yang saya gunakan selain bahasa Indonesia? Jawabannya tentu ada Maka demikian lainnya Apakah ada di dalam Al-Quran Kata atau istilah yang itu aslinya bukan bahasa Arab Nah ini para ulama memiliki perbedaan pandangan Nah kita lihat sebenarnya Kata-kata ini awalnya dari mana Nah ini kita lihat di dalam Al-Quran Terdapat 11 kali disebut Al-Quran sebagai Al-Quran Arabi Ada di Surat Yusuf Surat Ad-Ra'ad Surat An-Nahl Surat Taha As-Syu'ara As-Zumar Fusilat As-Syura Dan As-Zukhruf Nah ini kadang disebut dengan Al-Quran Al-Arabiya Atau kadang disebut Bilisan Al-Arabiyin Nah ini ada kadang disebut Al-Quran Langsung Arabi Kadang disebut dengan Al-Quran Lisan Arabi Nah ini sebagai bantahan bahwa Nabi Muhammad SAW ini belajar dari orang asing Maka Allah bantah Nabi Muhammad itu orang Arab Dan dia orang ummi Yang tidak mungkin mengambil dari orang lain Ini redaksinya kita bisa lihat Ada beberapa redaksi Surat Yusuf Taha An-Nahl Dan juga termasuk Fusilat Inna Anzalnahu Kur'anan Arabiyan La'illakum Ta'qilun Yusuf ayat 2 Taha Ayat 113 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa kadhanika Wa kadhanika Anzalnahu Kur'anan Arabiyan Wa sarrafna Fihi minal wa'idi La'allahum Yattaqun La'allahum Yattaqun Aaw Yuhdithu Lahum Dhikrah Kur'anan Arabiyan Disini Berta kadang dengan lisan Di surat An-Nahl A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa laqad na'alamu Annahum Yakuluna Innama Yu'allimuhu Bashar Lisanul Ladi Yulhiduna Ilayhi A'jamiyun Wahada Lisanun Arabiyun Mubin Ini Menarik Karena Yang di atas tadi Kur'anan Arabiyah Yang ini disebut dengan Lisanun Arabiyun Mubin Atau di surat Tussilat Walau Jعلnaahu Kur'anan A'jamiyan Laqaloo Lahu Fussilat Ayatuh A'ajjamiyun Wa'arabi Qul Hualilladhin Aamanu Huda Washifaa Walladhin La Yuminun Fii Adhanihim Ghaqru Wahu Waleihim Amah Ulaik Yunaadown Min Makan Ba'id Nah ini Yang dimaksud Dengan Kur'anan Na'arabiya Adalah Bahasa Tutur Jadi Al-Quran Itu Tersampaikan Dengan Bahasa Arab Clear Hanya Kemudian Ketika Ada Diskursus Apakah Pure 100% Kosa katanya Itu Berbahasa Arab Atau Ada Kata-kata Lain Kata serapan Yang digunakan Di dalam Al-Quran Itu Non-bahasa Arab Nah ini Yang menjadi Perhatian Sesungguhnya Nah Karena itulah Ada Diskursus Tentang ini Para ulama Ada Perbedaan Pendapat Ada Yang Kita Tahu Kontra Dan ada Yang Imam Syafi'i Dalam Arisalahnya Telah Jelas Menolak Karena Al-Quran Itu Disebut Bilisan Na'arabi Atau Quran Na'arabiya Ini Ditegaskan Juga Setiap Nabi Diutus Dengan Kaumnya Dan Nabi Muhammad Diutus Kepada Bangsa Arab Pertama Kali Dengan Bahasa Arab Plasimia Nah Al-Quran Adalah Kalam Allah Yang diturunkan Kepada manusia Dengan Menggunakan Bahasa Arab Sehingga Tidak ada Unsur Selain 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 Ini Untuk Menjaga Autentisitas Dan Orisinilitas Tanpa Campur Tangan Dari Selain Allah Bahkan Termasuk Penerima Wahyu Yang pertama Atau Perantara Abu Muhammad Nah Abu Ubaidah Dalam Majazul Quran Ini Menguatkan Pendapat Imam Syafi'i Demikian Juga Pendapat Dari Ibnu Jarir Al-Tabari Yang dijuluki Syekhul Mufassirin Ini Menolak Ada Unsur Selain Arab Di Dalam Quran Nah Ada Beberapa Riwat Yang Dinisbatkan Kepada Ibnu Abbas Yang Menyebut Ada Beberapa Kata Itu Dari Bahasa Persia Habasha Dan Abatean Ini Sesungguhnya Merupakan Sepakatan Atau Kebetulan Saja Istilah Itu Dipakai Disana Juga Dipakai Sehingga Tidak Diketahui Mana yang Duluan Nah Ibnu Faris Juga Termasuk Orang Yang Menolak Adanya Unsur Selain Arab Karena Bahasa Arab Ini Sempurna Tidak Boleh Ada Unsur Selain Arab Di Dalam Al-Quran Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani Juga Termasuk Orang Yang Menolak Nah Sementara Ada Yang Pro Tadi Yang Kontra Yang Pro Bahwa Ada Unsur Bahasa Arab Di Dalam Al-Quran Sekalipun Tidak Banyak Hal tersebut Tidak Mengurangi Bahasa Penutur Asli Al-Quran Yaitu Bahasa Arab Contohnya Seperti Saya Kalau Cenderung Al-Fakir Cenderung Menggunakan Pendapat Ini Saya Sekarang Bertutur Dengan Bahasa Indonesia Tapi Istilah Yang Saya Gunakan Sebagian Ada Yang Menggunakan Bahasa Arab Mungkin Inggris Nah Ini Menandakan Bahwa Itu Tidak Mengurangi Makna Bahwa Saya Berbicara Bahasa Indonesia Demikian Ketika Al-Quran Diturunkan Dengan Bahasa Arab Nah Ini Pendapat Ibnu Abbas Mujahid Ikrimah Dan Pekar Bahasa Lafaz-lafaz Asing Diserap Dalam Bahasa Arab Ini Bisa Dimaklumi Dan Itu Wajar Dalam Bahasa Indonesia Juga Begitu Seperti Istilah Ridho Sabar Tawakal Istiqomah Ini Merupakan Serapan Dari Bahasa Arab Yang Kemudian Ketika Menjadi Istilah Bahasa Indonesia Artinya Kadang Sedikit Bergeser Nah Adanya Unsur Bahasa Asing Ini Yang Pertama Tidak Banyak Yang Kedua Tidak Akan Mengurangi Sakralitas Dan Otentisitas Al-Quran Dan Ini Menandakan Al-Quran Multidisiplin Mengajarkan Berbagai Macam Ilmu Karena Itu Integrasi Keilmuan Dan Keislaman Itu Sangat-sangat Mungkin Dilakukan Imam Ash-Sharbini Juga Menengahi Jadi Begini Istilah Istilah yang disebutkan Dalam Al-Quran Ini Menjadi Istilah Yang Memang Dikenal Oleh Bangsa Arab Jadi Orang-orang Yang mengatakan Tidak ada Bahasa Asing Itu Dianggap Itu Istilah Dikenal Juga Dalam Bahasa Arab Jadi Memang Sudah Diarapkan Atau Ada Unsur Lafaz Dari Bahasa Asing Ini Melihat Asal Lafaz Diambil Dari Bahasa Mana Atau Asal Mengasal Itu Tidak Diketahui Sehingga Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Unsur Asing Nah Sementara Imam Asyatibi Menengah Ini Juga Dengan Mengatakan Bahwa Makharijul Hurufnya Sulit Disebutkan Oleh Bangsa Arab Karena Itu Serapan Selain Arab Istilah Islam Nanti Kita Akan Tahu Untuk Disebut Seperti Bangsa Arab Pertama Dikenal Digunakan Bangsa Arab Yang Kedua Bisa Dipahami Dan Yang Ketiga Merupakan Lafaz Atau Kalimat Yang Sifatnya Umum Dan Lazim Dipakai Bukan Dari Susastra Susastra Susah Imam Jaludin Asyuti Ini Sampai Menghususkan Pembahasan Ini Dalam Sebuah Buku Beliau Al-Muhadzab Fima Waqa'af Fil-Quran Min Al-Mu'arrab Ini penekanannya Pada bagian Ini Dan Ini Diulang Juga Dalam Buku Beliau Yang Terakhir Yaitu Al-Iqqad Buku Jaludin Asyuti Menurut Beliau Tidak Bisa Dipastikan Jumlahnya Berapa Tidak Bisa Dipastikan Tapi Ada Ada Yang Mengatakan Puluhan Ada Yang Mengatakan Ratusan Dan Sahabat Asya Jangan Kemana-mana Insyaallah Nanti Kita Akan Sambung Melanjutkan Tentang Diskursus Ini Setelah Cedah Singkat Berikut Ini Menuntut Ilmu Adalah Sebuah Jalan Yang Akan Mengantarkan Manusia Pada Kemuliaan Dengan Ilmu Manusia Mendapatkan Panduan Untuk Berpikir Dan Bertindak Untuk Itu Asa TV Indonesia Menghadirkan Pustaka Asa Sebuah Ruang Pembelajaran Sistematis Bersama Para Pakar Di Bidangnya Quranic Studies Series Quranic Life Prophet Manor Dan Berbagai Bidang Keilmuan Yang Dibahas Dengan Cara Menyenangkan Pustaka Asa Hadir Setiap Sabtu Jam 19.30 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Asa TV Indonesia Baik Sahabat Asa Kembali Lagi Kita Lanjutkan Segmen Berikutnya Jadi Kalau Diminta Memilih Saya Lebih Suka Memilih Bahwa Memang Ada Unsur Asing Di Dalam Al-Quran Dan Itu Tidak Mengurangi Sakralitas Tidak Mengurangi Mereduksi Makna Quran Na'arabiyah Tidak Karena Bahasa Tuturnya Disepakati Sebagai Bahasa Arab Kalau Ada Unsur Asing Dan Itu Merupakan Kelaziman Karena Al-Quran Berinteraksi Dengan Semua Manusia Semua Bahasa Yang Ada Dimana Mana Jadi Sangat Memungkinkan Dan Kita Berinteraksi Dengan Orang Asing Wajar Dan Saling Memengaruhi Istilah-istilah Yang Kita Gunakan Aspek 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 Saja Di Dalam Al-Quran Ini Terdapat Unsur Atau Kosa Kata Bahasa Asing Yang Pertama Nanti Tentu Nama Orang Nama Nabi Nama Tempat Nama Alat Nama Makanan Minuman Dan Hal Yang terkait Dengan Surga Atau Neraka Atau Peristiwa Hari Kiam Baik Ini dia Pertama Aspek Nama Aspek Tema Maksudnya Ada Nama Nama Toko Nama Nabi Atau Toko Selain Nabi Nama Nama Tempat Ini Lokasi Nama Kota Negeri Atau Kabilah Non-Arab Yang Ketiga Terkait Dari Akhir Seperti Buku Caratan Amal Nama Neraka Nama Surga Dan Yang lainnya Adalah Peralatan Atau Benda-benda Yang Dijumpai Manusia Sehari-hari Atau Nama Binatang Dan Baik Kita Bisa Juga Nama-nama Nabi Dan Rasul Dan Ini Nama Nabi Dan Rasul Ini Yang Diutus Untuk Menyampaikan Risalah Sangat Banyak Hanya Dua-lima Saja Yang Disebutkan Secara Eksplisit Dan Imam Masyuyuti Menukil Pendapat Bahwa Hanya Ada Empat Nama Nabi Saja Yang Berasal Dari Arab Wah Menarik Berarti Ada 21 Nama Yang Dia Namanya Itu Bukan Dari Bahasa Arab Bagaimana Dengan Tokoh-tokoh Selain Nabi Baik Tokoh Protagonis Atau Antagonis Ada Nggak Yang Selain Nama Arab Oh Ada Nama Imran Nama Mariam Nama Luqman Fir'aun Korun Haman Harud Dan Marud Ini Adalah Tokoh Selain Nabi Yang Tidak Menggunakan Bahasa Arab Jadi Dia Berasal Dari Bahasa Lainan Kita Akan Lihat Yang kedua Adalah Nama-nama Tempat Dan Kabilah Nama-nama Tempat Seperti Nama Kota Wilayah Atau Negeri Yang Dikisahkan Di Dalam Al-Quran Terdapat Terdapat Beberapa Nama Yang Aslinya Memang Bukan Dari Bahasa Arab Seperti Kota Iram Lalu Kemudian Kota Babil Ini Istilah Non-Arab Yang Kemudian Dikenal Dalam Bahasa Arab Dengan Sebutan Itu Dan Kadang Juga Tidak Pas Kurang Lebih Sama Kalau Misalnya Orang Jepang Menyebut Merk Yang Sulit Dipasarkan Di Tempat Dia Dia Ambil Nama Yang Familiar Disitu Bukan Nama Branding Aslinya Kurang Lebih Hampir Sama Orang Jepang Nyebut Produk Kepala Atau Orang Arab Nyebut Produk Apa Yang Nyebut Huruf P Susah Misalnya Jadi Itu Nama Tempatnya Berasal Dari Luar Nama Kabila Juga Demikian Julukannya Ketika Di Kaum Ini Menustakan Seperti Istilah-istilah Yang Ada Di Dalam Kisah Ashabul Jana Atau Ashabul Kahfi Dan Seterusnya Nah Yang Ketiga Hal-hal Yang Terkait Dengan Hari Kiamat Surga Neraka Seperti Firdaus Aden Uba Jahannam Itu Aslinya Bukan Bahasa Ara Termasuk Kondisi Di Hari Kiamat Seperti Matahari Yang Lenyap Uwira Jalatan Amal Kita Pemerkum Nikmat Penduduk Surga Berupa Istibrok Sundus Dan Jabil Ini Aslinya Bukan dari Bahasa Arab Atau Kondisi Neraka Yang disebut Suradir Nah Ini Orang-orang Non-Arab Untuk Memvisualisasikan Kalau disebutkan Ini Dengan Bahasa Yang Populer Nah Atau Hal-hal Lain Seperti Peralatan Harian Yang Dijumpai Manusia Dalam Kehidupan Hari-hari Nama-nama Binatang Yang Dijumpai Nama-nama Jenis Buahan Tanaman Atau Tumbuhan Perhiasan Dan Sebagainya Ini Terdapat Unsur Selain Bahasa Arab Nanti Kita Akan Coba Kaji Lebih Dalam Bagaimana Kita Mem-breakdown Ini Dalam Sebuah Contoh Table Contoh Dan Kita Akan Lihat Nanti Tentunya Setelah Kita Break Atau Jedah Pendek Yang Berikut Ini Saat Hari Senin Tiba Banyak Orang Yang Merasakan Malas Dan Tidak Bersemangat Menjalannya Tapi Sekarang Tidak Boleh Lagi Terjadi Tonton Saja I Love Monday Di Asa TV Indonesia I Love Monday Menghadirkan Pembahasan Mencerahkan Dan Aplikatif Yang Dikemas Dalam I Love Myself I Love My Job I Love My Profit Dan Satu Segmen Spesial Solve With Love I Love Monday Setiap Hari Senin Di Asa TV Indonesia Inspirasi Keluarga Islami Baik Sahabat Asa Kita kembali lagi Dan kali ini Kita di Segmen yang terakhir Bersama Contoh-contoh Dan bagaimana Cara kita Menelaah Kata-kata tersebut Berasal dari Non-Arab Dengan menggunakan Beberapa referensi Ini Saya tampilkan dulu Yang nama-nama Nabi Nabi Muhammad Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Ibrahim Ismail Ishaq Yaakob Yusuf Daud Sulaiman Musa Dan seterusnya Nabi Muhammad Nabi Adam Dan Nabi Idris Itu Ada yang mengatakan Dari bahasa Arab Muhammad Bagaimana Pernah kita Pelajari Atau Ahmad Orang yang paling Baik Dalam memuji Mahmud Orang yang Terpuji Dan kumpulan Dari istilah-istilah Itu Menggunakan Untuk paling Superlatifnya Itu Muhammad Jadi orang yang Paling baik Memuji Allah Dianya adalah Orang yang Terpuji Dengan sifat Dan karakter Atau serta Akhlaknya Adam Artinya Kerak tanah Dan ini Macem-macem Ada yang merah Kuning Coklat Sehingga manusia Memungkinkan Untuk berbeda-beda Karena Sumber ini Ketika Idris Bukan nama Asti Itu nama Julukan dari Bahasa Arab Banyak Pembelajar Dia traveler Nama aslinya Adalah Ahnuh Kemudian Nuh Itu Tidak Didentifikasikan Dari mana Tidak tahu Ibrahim Dari bahasa Arab Asalnya Apa banyak Mengamati Ada yang mengatakan Dari non-Arab Lalu Yang paling Anak-anak Nabi Ibrahim Ismail Dari bahasa Ibrani Ishab Ibrani Yaakob Ibrani Yusuf Daud Suleiman Dari Ibrani Dan Apa namanya Ini anak-anak Nabi Ibrahim Kok gak sama Karena posisinya Mereka terlahir Tidak di Di tempat Nabi Ibrahim Juga Ini menandakan Ada dinamika Lalu Nabi Musa Ini bahasa Mesir kuno Atau bahasa Suryani Artinya Membelah Dikenal dalam Bahasa Rakat Dengan Musa Itu Sebagai Pisau cukur Dia membelah Karena ada Penamaan itu Terkait dengan Membelah Laut Harun Juga Bahasa Ibrani Artinya Menyukai Atau mendukung Lalu ada Zakaria Bahasa Ibrani Atau ada yang mengatakan Arab Artinya Memenuhi Yahya Tidak diketahui Aslinya Tidak diketahui Maknanya Dalam bahasa Arab Artinya Hidup Zulkiflin Juga Julukan Tapi Mengatakan Dari bahasa Arab Dan mengatakan Tidak ada Kemudian Ayyub Bahasa Arab Kembali kepada Allah Ilyas Ini dari Bahasa non-Arab Dan tidak diketahui Maknanya Isa Bahasa Ibrani Artinya Diperkahi Saleh Bahasa Arab Artinya Diperkahi Yang baik Dan Shu'id Dari bahasa Arab Artinya Sekelompok Orang Atau bangsa Yang Sangat sedikit Nah itu contoh-contoh Dari para nabi Sahabat asa Yang berbahagia Kita lanjutkan Nama-nama tokoh Selain nabi Seperti Al-Jibti Wata'ud Ini dari bahasa Habasyah Al-Jibti Adalah nama Setan Penyihir Dukun Yang Disembah Selain Allah Tauhud Itu juga sama Nama setan Yang disembah Selain Allah Imran Dari bahasa Ibrani Atau Habasyah Artinya Dari ketahui Fir'aun Dan karun Dari bahasa Mesir kuno Artinya Kalau Fir'aun Itu penguasa Yang Apa namanya Penguasa Mesir Yang dipertuhankan Karena Diambil Dari Dari Nama Tuhan Matahari Sembahan Penduduk Mesir Lalu Kalau karun Ini Terlalu Terlalu banyak Tanya Artinya Tidak Diketahui Secara awal Karena Beberapa Akwal Tidak Ditarcih Kalau Lukman Dia bahasa Ibrani Cara makan Artinya Mariam Ibrani Artinya Taat Kalau ada Orang Namanya Mariam Kau Nita Dua-duanya Sama Mariam Ya Kau Nita Kau Nita Ya Mariam Harut Marut Bahasa Babylonia Kemudian Haman Bahasa Mesir Kuno Ini Nama Tokoh Selain Nabi Kalau Nama Kota Ada Iram Dan Babel Sebagaimana Tadi Kita Ketahui Babel Dari Babylonia Dan Iram Tidak Tidak Diketahui Berikutnya Adalah Yang terkait Dengan Dari Kiamat Kita Bisa Lihat Ada Disebut Dengan Merkum Kitab Yang Apa Namanya Tulis Tadi kata-kata Rekam Ada Digital Jadi Angka-angka Yang tidak Dibatasi Apakah Nanti Itu Buku Catatan Amal Terjadi Secara Digital Wallah Alam Kita Tidak Tau Kata Markum Ini Juga Memungkinkan Untuk Difahami Oleh Orang Yang Hidup Setelah Era Manual Digital Saat Ini Kita Bisa Faham Ketika Kita Bum Merkum Demikian Hanya Kata-kata Kewirat Menghilang Pergulung Ini Maknanya Betul-betul Hilang Fisiknya Atau Fungsinya Saja Ini Kata Kewirat Memvisualisasikan Keduanya Istabrak Sundus Zanjabil Ini Nikmat Penduduk Surga Semuanya Berasal Dari Persia Istibrak Sutra Tebal Lembut Sundus Sutra Yang tipis Dan lembut Zanjabil Ini Bahasa Apa Namanya Bahasa Bahasa Persia Artinya Empah-rempah Bentuknya Jai Firdaus Bahasa Romawi Sudah melekat Jadi bahasa Arab Dalam Hadis Al-Faradis Paradise Jadi Kalau berasal Dari sana Ke Arab Terus kesana Lagi Pulang Balik Yang mahal Lalu ada Tuba Ada Aden Ada Kafuro Ada Jahannam Ada Suradif Ini Sudah Apa namanya Menyelesaikan Beberapa Nama Yang Kait Dengan Hari Kiamat Kita lanjut Ke nama-nama lain Tadi ada Abarik Ada Abba Ar-Ara'ik Asfar Akuab Al-Yam Aniyah Hittah Awariyun Salawan Ini Adalah Beberapa Kata-kata Lain Yang Diafiliasikan Pada Makna Asal Dari Non-Arab Persia Maroko Habasha Suriania Nabatian Serta Bahasa Apa namanya Yang lain Ada lagi Seperti Tur Itu gunung Tua Waktu malam Bahasa Ibrani Histos Artinya Keadilan Keseimbangan Dari Romawi Paswarah Ini dari Bahasa Yang artinya Singa Tosiyah Dari Bahasa Persia Artinya Keras Humal Itu Kutu Bahasa Suriania Ada Kintar Suriania Artinya Kulit Binatang Yang dipenuhi Emas Dan Perak Mutaka'a Ini Bahasa Mesir Kuna Mesir Kuno Juga Diartikan Ceruk Jadi Sebenarnya Mutaka'a Itu Umum Hidangan Hidangan Yang Diberikan Di Dalamnya Ada Ada Buah Ceruk Yang Juga Diartikan Dengan Beberapa Riwayat Dengan Utruja Utruja Itu Buah Ceruk Yang Paling Bagus Atau Bahasa Sekarang Ceruk Sankis Muzjah Artinya Sedikit Kremeh Kurang Baik Mishkat Bahasa Lampu Tempel Dinding Tempat Lampu Manaus Lari Artinya Bahasa Nabatean Minsa Atah Bahasa Bahasa Artinya Tongkat Dari Kayu Al-Muhl Bahasa Berber Algeria Hari ini Itu Minyak Yang Sangat Panas Atau Perak Yang Diluluhkan Dari Afrika Utara Hay Talak Kalat Hay Talak Yang Dikatakan Imra Atul Aziz Istrinya Perdana Menteri Kepada Nabi Yusuf Bahasa Nabaten Artinya Ayo Bergabung Halumma Bahasa Arab Yakut Bahasa Persia Artinya Permat Nah Nama-nama Yang Tadi Itu Tentu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Konteks Penyebutan Yang Sangat Lekat Dengan Karakter Dan Kisah Dan Tentu Ini Ada Simbol Dan Dalalanya Sehingga Memungkinkan Ada Terdapat Analisis Lain Karena Itu Penyebutan Penyebutan Tadi Tidak Berdiri Sendiri Ya Kan Karena Ada Makna Mustarok Yang pernah Kita Pelajari Kadang Ada Makna Yang Artinya Lebih Dari Satu Ketika Konteksnya Itu Artinya Seperti Tadi Yang Saya Sebutkan Dengan Bahasa Asal Baik Sahabat Asal Sebelum Kita Tutup Ada Pelajaran Penting Yang Kita Ambil Ketika Ada Pertanyaan Loh Dalam Al-Quran Bahasa Arab Bener Bener Tidak Bahasa Non Arab Dalam Al-Quran Nah Ini Kita Bisa Cek Ternyata Kalau kita Pakai Madhab Yang Kedua Ada Tapi Sebagai Kosa Kata Sebagai Serapan Tapi Kalau Dalam Bahasa Tutur Sudah Menjadi Bahasa Arab Seperti Tadi Saya Katakan Orang Arab Ngomong Produk-produk Yang Tidak Bersalah Dari Dia Dari China Dari Amerika Dari Tempat Afrika Dan Sebagainya Tentu Atau Lidah Arab Sekalipun Itu Tidak Cocok Dengan Kefasihan Asli Nah Pelajaran Yang Pertama Quran Diturunkan Dengan Bahasa Arab Bahasa Penutur 100% Ya Seperti Mohon maaf Tidak bermaksud Menyamakan Tapi Pendekatan Saja Saya Bicara Dengan Bahasa Indonesia Tapi Ada Beberapa Dengan Bahasa Lain Yang Kedua Tidak Ada Campur Tangan Makhluk Al-Quran Pure Itu Adalah Redaksinya Dari Allah Dan Allah Cara Baik Dalam Menjaga Yang Ketiga Ada Beberapa Lafaz Yang Berasal Dari Bahasa Non-Arab Dan Ini Tidak Mengurangi Autentisitas Dan Orisinilitas Al-Quran Yang Menggunakan Bahasa Arab Tadi Sahabat Asa Terjawab Sudah Penasaran Kita Kalau Ada Pertanyaan Apakah Ada Unsur Bahasa Arab Dalam Al-Quran Jawabannya Ada Dua Tetapi Kita Ngambil Pendapat Ada Contohnya Tadi Aspek-aspeknya Sudah Dicek Lagi Kalau Pertanyaannya Adalah Bahasa Tutur Al-Quran Ini Selain Arab Mungkin Tidak Mungkin Karena Itu Mansus Ada Tekstnya Dengan Penunturan Bahasa Arab Sekalipun Yang Dikisahkan Tidak Berasal Dari Arab Romawi Habasha Pengisahannya Adalah Bahasa Arab Contoh Kalau Seorang penulis Roman Atau novel Mengisahkan Kisah di Rusia Dengan Bahasa Indonesia Tentu Tidak Mengurangi Orang Orang Itu Apa Bisa Bahasa Indonesia Tentu Tidak Fir'an Kok Ngomongnya Begitu Apakah Fir'an Kursus Bahasa Arab Tentu Tidak Ketika Istri-istri Menteri Mengatakan Kulnah Shalillah Loh Ini Kok Bisa Ngomong Fasih Itu Kalau Dibahasakan Begitu Kira-kira Saking Ragumnya Dengan Kegantengan Nabi Yusuf Kira-kira Begitu Mudah-mudahan Cukup Untuk Menjawab Rasa Penasaran Kita Sehingga Kita Semakin Dekat Lagi Dengan Al-Quran Yang Diturunkan Sebagai Mujizat Yang Kekal Sampai Hari Kiamat Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kekilafan Mari Kita Tutup Dengan Doa Tafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamtika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atuhu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh